Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Siti Mutia Ini aku mau bikin 25K Makeup Challenge Ini aku udah belanja make upnya Dan ini ada di sini semua Sekarang lanjut kita ke tutorial Let's move on to the tutorial Kita menggunakan pelembab Jadi kalian untuk mau bermake up Pastikan kalian menggunakan pelembab Untuk kulit kalian lembab Dan juga menghindari dari foundation Formula foundation yang keras itu Dan di sini aku pakai Viva Foundation Ini aku pakai Viva Cosmetic Liquid Foundation Yang warnanya kuning asat Karena ini cuma satu setnya, kata bangnya Jadi aku pilih yang ini Ini itu harganya sekitar Rp8.000-Rp9.000 Kalau di rumah aku Rp8.000 Jadi ini kayak gini Aku udah buka Dia bentuknya kayak gini Tutupnya Dia nggak pakai pump Tapi dia kayak cair juga Dan aku akan swatch di tangan aku dulu Sampai jumpa 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 dua layer berkali-kali tapi tetep aslinya tuh nggak kelihatan kayak pakai foundation dan aku akan untuk nge-conceal maksudnya nge-conceal bagian under eye dan noda-noda bekas sirawat aku pakai foundation Viva tadi lihat ini cair banget ini sampai kesini sini hasil looknya dan udah aku konsul tapi tetep emas kelihatan karena dia tuh foundationnya kayak enggak nge-cover kurang coveragenya gitu dan juga dia nempel tuh masih berlayar-layar baru kelihatan kayak gini pakai foundation gitu guys aku akan nge-set under ayahku pakai dari Viva juga Viva Cosmetics yang face powder yang natural setnya karena cuman satu juga dan juga aku nyari aman jadi pakai set yang natural semuanya ini yang face powder satin smooth dan aku akan ini aku beli yang refill jadi aku akan tuang ke tempat bedak Mars yang punya aku sebelumnya ini tempat buat masker yang kemarin kalian bisa lihat tutorial sebelumnya make up cool make up masker maksudnya sorry masker bedak Mars nanti di sini aku taruh linknya di sini atau di sini pokoknya di atas ini spons atau apa itu segala macam itu namanya nih aku nak kuset di underline sedikit-sedikit aja aku mau nunggu settingannya itu aku akan lanjut next ke pensil alis disini aku pakai pensil alis dari Implora 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 dia kayak gini bentuknya ini yang eyebrow pensil brown yang setnya 002 jadi dia disini tuh ada rautannya gitu terus di belakangnya ada spoolie nya gitu dan kita akan membuat alis terhadap harga bedak tadi itu 2000 tapi sebenarnya kalau di all stuff itu 1500 sampai 2000 harganya itu normal dan juga ini untuk pensil alis ini harganya berapa ya 7000 atau 6000 gitu nanti aku taruh dibawah ini di gambar ini harganya yang aku akan bikin alis sebelumnya pakai hasil look alisnya kegedehan atau kebesaran atau tidak sama sempurna aku akan ngeconceal pakai foundation tadi terlebih dahulu itu ya guys karena nggak ada concealer jadi aku pakai si foundationnya aja untuk corrector alis aku hasil concealer alis aku semoga kalian suka dan ini emang beda sebelah ya guys karena mereka karena mereka tidak kembar mereka adalah adik dan kakak jadi ini tidak sama guys aku akan memancungkan hidungku dengan pensil alis tadi aku akan ngecontour istilahnya lah ya jadi tidak ada contour jadi ala-ala contour ala-ala aku lah ya bikin hidung kita jadi mancung ini salah satu trik buat kalian yang tidak mempunyai contour jadi pakai pensil alis aja yang warnanya tidak membeli blush on karena tidak eh pas itunya apanya namanya tidak pas budgetnya karena 25.000 itu tidak mencukupi jadi aku pakai lipstick ini sebenernya sih bukan lipstick ya ini bang Arap gitu kan kalian udah pasti tahu ini baunya enak enak sih cuman pas itu tuh nggak enak kalau dipakai aku akan dipakaiin untuk jadi blush on terlebih dahulu pakenya dikit-dikit aja karena citar membahannya juga untuk dipakaiin blush dan ini aku next aja langsung terakhir untuk jadi lipstick juga pink banget ya ini sebenernya warnanya nggak terlalu pink cuman karena aku karena pakai concealer ini triknya jadi bisa bagus itu terakhir aku akan nge-set semua seluruh muka aku dengan ke face powder tadi bedak tabur tadi pakai kuas dan aku akan benar-benar tetep stay cool dan ini dia hasil looknya guys lumayan nggak saya kayak korean-korean look gitu tapi aku suka dan final ya aku bener-bener suka banget sama hasil looknya dia untuk reviewnya emang sih sebenernya kalau untuk makeup 25.000 itu tergantung kalian juga mengaplikasikan nya seperti apa tekniknya maksudnya semoga kalian suka dan bermanfaat dan jangan lupa like komen untuk video aku selanjutnya untuk bikin look apa atau makeup apa jangan lupa untuk kalian share ke seluruh sosmed yang kalian punya dan jangan lupa tetap subscribe aku dan nyalakan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan untuk video aku selanjutnya oke guys mutia undur diri dulu dari video ini dan nantikan video aku selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video selamat menikmati